dan ternyata sudah terjadi hubungan badan antara si anak ini, si pasien ini sama laki-laki itu yang baru dia kenal, baru 2 minggu dan itu dia kenal dan ternyata ketika sama saya dia ngaku ya saya sudah, mohon maaf ya ciuman, sudah dipegang bagian atas dan juga di bagian bawah saya tanya apakah itu cuma pegang aja atau memang sudah sampai terjadi macam-macam dan ternyata sudah terjadi, sebelumnya dia gak mau ngaku sama tantenya, sama om, sama bapak ibunya kalau dia udah ngapa-ngapain dan ternyata disitu laki-laki 2 temen-temen laki-laki bocil-bocil itu juga pada ikutan nginep di rumah si temennya si cewek ini gitu ya Allah ya Robi dan disitu saya tanya, kemudian saya perisad, sebelum saya perisad saya tanya memang kan gimana kejadiannya disana kamu udah ngapain aja dan tentunya dengan pendekatan psikologi kepada anak-anak akhirnya dia kenal cuman dari instagram, dm dan juga dari tiktok dan sebagainya ya Allah ya Tuhanku ini 10 tahun, kemudian saya lakukan pemeriksaan tentu saja ya Allah ya Robi jadi buat ibu-ibu di luar sana yang punya anak-anak, padahal perempuan ya tolong dijaga baik-baik padahal ini anak dia sekolah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya baru aja ketemu pasien ya aduh saya pengen ingetin teman-teman semua untuk kalau teman-teman ibu-ibu yang punya anak perempuan harus benar-benar dijaga anak perempuannya baik-baik jangan gampang percaya kalau mereka minta izin untuk nginep di rumah temennya siapapun itu kalau kita gak kenal baik anak itu jadi jangan segampang itu untuk memberikan izin pada anak-anak perempuan kita ya jadi ini saya baru kedatangan pasien umurnya baru 10 tahun ya 10 tahun kemudian dia izin sama dia dibawa sama tantenya karena dia itu baru habis pulang nginep dari rumah temennya katanya gitu dan ini temennya itu dia kenal cuman dari sosmed dari instagram temen main temen perempuannya sama-sama umurnya 10-11 tahun dan ternyata ketika ditanya kamu habis ngapain dan segala macem dia kurang meyakinkan jawabannya dan akhirnya dia dibawa sama tantenya karena orang tuanya gak berani membawa dia periksa ke dokter Objin dan disitu dia cerita bahwa saya pengen cek nih dok ini ponakan saya udah macem-macem gak karena dia ini nginep di rumah temennya katanya kita lagi lengah kita lagi apa namanya banyak kegiatan di rumah orang tuanya lagi keluar kota dan dimintain izin dan dia nyelinep katanya sih nginep di rumah temennya gitu dan ternyata usut-usut akhirnya saya periksa saya tanya-tanya adiknya ternyata mereka nginep dia itu nginep di rumah temennya itu berempat jadi dua cewek dua cowok dua janjian ada disitu cowoknya itu anak-anak laki-laki juga usianya baru 13 tahun dan katanya dia pacaran baru 2 minggu dan itu pun kenal dari instagram, tiktok, dan sebagainya jadi mereka nginep di rumah itu karena temennya si ini dia nginep di rumah temen ceweknya temen ceweknya itu pun juga orang tuanya lagi gak di rumah karena orang tuanya semua lagi ada di rumah sakit jadi rumahnya itu lagi free gitu jadi dua laki-laki dua temen-temen laki-laki bocil-bocil dia itu juga pada ikutan nginep di rumah temennya si cewek ini ya Allah ya Rabbi dan disitu saya tanya kemudian saya periksa sebelum saya periksa saya tanya memang kan gimana kejadiannya disana kamu udah ngapain aja dan tentunya dengan pendekatan psikologi kepada anak-anak akhirnya sebelumnya dia gak mau ngaku sama tantenya sama om sama bapak ibunya kalau dia udah ngapa-ngapain dan ternyata disitu dan ternyata ketika sama saya dia ngaku ya saya sudah mohon maaf ya ciuman sudah dipegang bagian atas dan juga di bagian bawah saya tanya apakah itu cuman pegang aja atau memang sudah sampai terjadi macam-macam dan ternyata sudah terjadi hubungan badan antara si anak ini si pasien ini sama laki-laki itu yang baru dia kenalnya baru dua minggu dan itu dia kenal cuman dari instagram DM dan juga dari tiktok dan sebagainya ya Allah ya Tuhanku ini 10 tahun kemudian saya lakukan pemeriksaan tentu saja apakah sudah memang terjadi hubungan tersebut apakah ada intercourse ya ada masuk dan memang dan sayangnya saya mendapatkan memang selaput darah atau himennya emang sudah robek dan ada robek di Tuhan ya Allah ya Rabiakarim 10 tahun loh saya enggak enggak nyangka gitu ya Allah ya Rabi jadi buat ibu-ibu di luar sana yang punya anak-anak orang-orang perempuan ya tolong dijaga baik-baik padahal ini anak dia sekolah di SM tadi bilangnya masih SD ya SD tapi SD pakai hijab saya aduh kehabisan kehabisan kata-kata gitu Ya Allah ya Rabi dan terakhir lagi saya tanya dan saya ingetin ya jadi jangan cerita sama siapa-siapa jangan kasih tau siapapun kalau kamu sudah melakukan ini kita harapkan nanti bisa sembuh kembali selaput darah yang sudah rusak itu dan jangan pernah ceritakan aib itu sama siapapun dan ketika saya ingetin gimana kamu tahu kan rasanya dan you know what dia bilang iya dokter enak Ya Allah saya kira dia akan ada traumatis ya ada trauma terhadap kejadian tersebut dengan segitu saya ingetin efek jangka panjangnya dampak buruknya ada kemungkinan ini itu dan segala macam dan ternyata tapi dia bilang kalau itu adalah pengalaman yang menyenangkan untuk dia Ya Allah ya Rabi jadi saya sampai gak habis pikir dan saya ingetin lagi ke keluarganya waktu itu ini ya harus dijaga baik-baik kalau bisa dibawa ke psikolog anak karena emang sudah pola pikirnya udah udah aneh gitu jadi hati-hati buat ibu-ibu di luar sana yang punya anak perempuan pada khususnya tolong dijaga baik-baik pergaulannya jangan terlalu bebas dan terlalu gampang memberikan izin tolong dikontrol dan peran kita sebagai ibu di rumah tangga itu ibu ataupun ayahnya juga sangat penting untuk menjaga anak-anak kita apalagi untuk masa depannya di kemudian hari oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh